Halo, saya Persehat, kembali lagi di channel perawatan kesehatan Nah, di sini kita akan membahas tentang tunggakan iran Nah, seperti pertanyaan kalian ya, banyak sekali Sudah telat 6 tahun gimana? Sudah telat 2 tahun gimana? Sudah telat 1 tahun gimana? Nah, kita akan bahas ya Nah, jadi gini Sesuai purpose nomor 82 tahun 2018 Bahwa tunggakan iran itu dicatat dan ditahdikan maksimal 24 bulan Artinya, kalau panggilan terlambat iran sampai 6 tahun Atau 3 tahun, atau 4 tahun Nah, itu hanya dicatat dan ditahdikan maksimal 24 bulan Nah, kalau yang baru telat 1 tahun Nah, berarti dicatat sesuai berapa bulannya Misal 12 bulan atau 13 bulan ya Pokoknya maksimal sampai 24 bulan Lalu sesuai purpose tahun 2018 Nah, perlu kalian ketahui bahwa Tidak ada denda terlambat bayar iran Sekali lagi, tidak ada denda terlambat bayar iran Misalnya panjeningan telat 3 tahun, 4 tahun Ya, panjang hanya diminta untuk membayar iran Sampai 24 bulan saja Nah, sementara muncul denda Itu apabila peserta tersebut Nah, ini setelah menunasi tunggakannya Kemudian kan kartunya diaktifkan kembali Nah, belum ada 45 hari Peserta tersebut melakukan rawat inap Nah, itu yang akan dikenakan denda Namanya denda layanan Nah, untuk besaran jumlahnya Itu tergantung telat bayar iran Misalnya, sudah telat 4 bulan atau 5 bulan Nah, itu nanti dihitung 5% Dari biaya perkiraan rawat inap Dikalikan bulan tertunggu Misalnya, habisnya perkiraannya di rawat inap itu 1 juta Nah, 5%-nya berapa? 50 ribu Nah, dikalikan jumlah bulan tertunggu Misalnya, 6 bulan Berarti, 5x6 Berarti, diminta atau denda lainnya sebesar 300 ribu Sampai sini Pak ya Kalau belum kan, silahkan tuliskan di kolom komentar Jangan lupa like dan share video ini ya Salam sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya